Jadi kita berada di kapsul waktu yang kemarin itu Pak Jokowi Resimika Katanya ini mirip banget dengan Avenger Dan kapsul waktu itu besar banget sebenernya monumennya Monumen kapsul waktu Intro Oke mari aku jelaskan sedikit tentang video ini Jadi kemarin itu pas aku di Wamena Aku mau pergi ke Merauke Dan ternyata pesawat yang untuk pergi ke Merauke Gak ada guys Jadi aku bicara dengan beberapa orang lokal Dan orang lokal bilang memang gak ada pesawat Tapi ada satu opsi yaitu menggunakan Hercules TNI Daripada aku terjebak dan aku gak punya opsi Akhirnya aku coba untuk menanyakan informasi tentang Hercules Dan kebetulan aku dapat dan bisa nebeng Hercules TNI untuk pergi ke Merauke Memang gak ke Merauke sih ya Tapi gak apa-apa aku ambil aja Supaya aku bisa pergi ke Merauke Dan di Merauke aku bisa pesen pesawat untuk pergi ke Merauke Dan ini adalah cuplikan aku ketika aku naik Hercules Pertama kali ketika aku tahu aku akan naik Hercules Aku merasa kayak wah keren banget nih aku naik Hercules Pengalaman pertama dalam hidup aku Kapan lagi bisa naik Herculesnya TNI Dan di waktu itu aku kira gak terlalu banyak yang naik Hercules Mungkin sekitarnya 20 atau 30 orang Tapi ternyata aku salah Pas aku nyampe disana ternyata Banyak banget orang Mungkin karena deket dengan Natal So ya jadi semua orang pengen pulang ke Jayapura Dan gue dibilang saat itu ada sekitar 100-200 orang Dan aku sempet pikir gimana muatnya ya 100-200 orang ini So ya setelah 1 jam lebih kita jemur-jemuran di landasan Kita gak harus ngantri Habis itu baru kita naik sekitar 200 orang Naik ke atas pesawat Dan itu bener-bener gak ada tempat Gak ada space Buat kita untuk gak bisa duduk Jadi semua orang itu berdiri di atas pesawat tersebut Dan aku ke bagian paling ujung Yaitu bagian buntutnya Hercules kan dia bukanya Pintu masuknya tuh dari buntutnya guys Jadi dia bisa buka gitu Dan aku itu naiknya yang di bagian buntutnya Jadi pas buntutnya mau ditutupin Akunya miring gini guys Dan aku bener-bener gak bisa gerak Kiri kanan tuh udah manusia semua Dan lucunya di dalam itu kita gak bisa pegangan Soalnya gak ada tempat buat pegangan Jadi pas pesawatnya mau take off Take off kan dia agak miring Jadi tuh semua penumpang itu Biring ke belakang ini guys Biring ke belakang ini Jadi kita saling apa ya Menyangga-menyangga penumpang lain Biar gak jatuh Jadi ya bener pengalaman yang lucu Dan gokil juga sih Di pesawat itu untuk nafas pun Bener-bener susah guys Bener-bener full orang 200 orang lebih Aku gak sempat rekam karena gelap kan Pas di dalam itu agak gelap Kampun percuma gak kelihatan apa-apa So ya Akhirnya landing di Jayapura Dan aku beli tiket pesawat lagi Untuk pergi ke Merauke Papua itu memang agak berat Geografisnya Tidak banyak opsi Banyakan orang pasti akan pilih naik pesawat Untuk pergi ke kota-kota besarnya Kalau kalian mau lewat jalur darat Bisa Tapi ya bisa hampir seminggu Kalau dari Jayapura ke Merauke Kayaknya belum ada jalan yang nyambung Pemenang ke Merauke aja Kemarin kata orang sih Jalannya gak nyambung Tapi bisa lewat Itu pun jalan-jalan yang berlumpur Dan bisa menghabiskan waktu 3 hari 4 hari 5 hari Dan resikonya terlalu tinggi Karena kalau mobilnya terjebak Minggu-minggu Nungguin Sampai ada orang yang mungkin lewat Bantuin kita Kalau gak ya Kita akan terdampar gitu Di pinggir jalan gitu guys Setelah semua itu aku lalui Akhirnya aku sampai juga di Merauke Kota terakhir aku Dan aku sangat excited sekali Untuk explore Merauke Dan juga untuk mengakhiri Trip keliling Indonesia Dan berikut adalah vlognya Oke guys Jadi aku udah di Merauke sini Dan kebetulan ada viewer juga Yang ingin ajakin aku jalan Soalnya kalau di Merauke itu Kalau gak ada kendaraan Susah ya Ya lumayan Ini siapa namanya bro Rinaldi Rinaldi Mau kemana kita Ke Kapsul Watu Oh Kapsul Watu Yang dibuat Pak Jokowi kemarin ya Oke let's go Jadi Kapsul Waktunya tuh Masih belum 100% jadi ya Iya Masih dalam Proses Proses lah Oke Tapi kayaknya tinggal dikit lagi ya Monumen Kapsul Waktu Oh ada cafe Toilet Monumen Alun-alun Wih keren sih Ini dia Monumennya Pas Presiden Jokowi datang Kamu kesini gak? Ikut sih Bagian pagar Betis Ketemu Pak Presiden Ya ketemu Ini Monumen Kapsul Waktu Itu kayak Maksudnya gak pasti kamu tau gak? Impian-impiannya nih Setiap provinsi Disimpan dalam tabung di atas itu Yang ada tangga Itu Kapsul Waktu ini Dibuat oleh Pak Jokowi Jadi impian tiap daerah itu Ditulisin ya Dalam bentuk kertas Disimpan disini Nanti sekitar berapa? 75 tahun Baru nanti dibuka guys Wow lama banget Kayaknya seru sih Ide nya bagus Nanti kalau 75 tahun lagi Baikannya masih hidup Dan bisa lihat Apa tulisan di dalamnya Tapi sekarang masih kosong Berita buruk Ternyata ini masih belum bisa Untuk di Apa namanya? Exposed Masih pengerjaan Pengerjaan Jadi tadi itu Salah satu kepala Ininya dateng Kepala produksi ini kali ya Dia dateng bilang Maaf mas Dari mana? Saya bilang Cuma mau lihat-lihat doang Belum bisa Ini belum bisa dilihat So ya Jadi kita diusir Mungkin nanti Setahun lagi Kayaknya bisa selesai ya Ya Pokoknya sebelum 2019 Kayaknya Iya Nanti baru bisa Kesini untuk cek Nah akhirnya kita jalan bentar Kita ketemu dengan Patung Yesus Yang sangat besar sekali Jadi ini deket dengan Bandara guys Oleh karena itu Aku gak terbangi drone Karena memang gak bisa ya Jadi kalau kalian ke Merauke Pasti akan ketemu Atau melihat ini Dari bandara Ya Bener ya Oleh kalau dari pesawat itu Pasti kelihatan Monumen kapsul itu Juga kelihatan Pas kalian datang di bandara Soalnya deket banget Dengan bandara Jadi itu Merauke adalah kota yang Paling ujung timurnya Indonesia Dan disitu ada perbatasan juga Cuma perbatasannya Lumayan jauh ya Sekitar 2 jaman lah Kalau naik kendaraan Mungkin besok Atau lusa Aku baru kesana Dan sekaligus Mengakhiri trip ke diling Indonesia ini Yang udah Setahun 5 bulanan Wow Kamu nonton video saya dari mana? Dari pertama Wih Berarti udah setahun lebih ya Iya Nih guys Penonton setia nih Nanti aku berakhirnya Mbak kamu aja ya Siap Hei Kita sampai di pantai lampu 1 Dan pantai ini unik banget Pantainya banyak banget kapal Nelayan-nelayan gitu Dan sekarang tuh lagi surut Jadi kapalnya tuh berada di pinggir pantainya ya Di atas pasirnya malahan Jadi tuh kayaknya ada ratusan ya Ya mungkin Banyak banget Dan sekarang tuh udah kayak Apa nih kapalnya nih guys Di atas pasir gini semua Lucu juga tempat Unik ya Tengah 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 Oh panas banget ya Di sini gak ada tempat pun nenduh Itu udah keringetan Gila panasnya minampun Kita mau jalan lagi Mau lihat taman satwa Katanya di sini ada Kayak kebun binatang gitu lah ya Dan juga Merauke itu terkenal dengan Binatang rusanya Jadi di situ banyak sekali binatang rusanya Dan rusanya di sini dimakan juga ya Iya Dimakan Ada daging rusanya Gak pelan bro Gak pelan bro Gak pelan bro Kita lagi nyantai di taman Taman apa namanya ini? Taman Satwa Taman Satwa Papua Di sini ada burung kasuari Dan juga rusa yang sangat terkenal di Papua Soya Dan kasuari itu lebih besar ternyata Lebih tinggi daripada rusa Aku baru tau ya Itu burung terbesar di dunia Ini rusanya nih Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Soya kita udah kesiangan Udah lapar ya bro ya Lumayan Lumayan kita mau makan siang Dan di sini juga itu terkenal dengan daging rusak Katanya ada yang jual daging rusak Kita akan makan di sana Warung Padang ya? Dendeng rusak? Dendeng Oke deh kalau gitu aku mau cobain Makan daging rusak Kalau di Merauke itu kalian wajib cobain Dendeng rusak Oke sekarang kita udah di warung padang Di sini katanya itu ada deng-deng rusak Dan sekarang aku mau cobain Soya kalau di Merauke sini udah biasa banget Kalau daging rusak itu dimakan di pinggir-pinggir jalan juga sering Oke makanan kita udah dateng Dendeng rusak? Ya Guys deng-deng rusaknya Kamu udah sering makan ya bro? Ya sudah sering Sering banget ya? Sering banget Ada juga sate rusak ya? Ya sate rusak Terus rusak kecap Suka gak? Suka Suka Kalau dia penampilan sih udah kayak mirip deneng sapi gitu Noh Hmm Sedikit lebih alot Daging sapi Asar ya? Teksturnya tuh bener-bener kasar banget Daging banget ya? Hmm Padet banget Hmm Makan pakai nasi biar lebih enak Hmm Tapi kata orang sih Bagus buat stamina juga Soya Not bad sih Gak terlalu buruk-buruk amat Hmm Makan bareng nasi panas gitu Wah mantep Hmm Udah selesai ya Explore Merauke Jadi Merauke itu gak terlalu banyak wisata Jadi ya mungkin besok atau rusak Aku mau ke perbatasan Sekalian Mengakhiri vlog ini Oke deh kalau begitu Kita mau lanjut makan dulu Oke Oke Terima kasih Terima kasih telah menonton!